Jalan Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo sudah menjalani uji kelaikan dan kepatutan atau fit and proper test yang digelar oleh Komisi 3 DPR RI pada Rabu 20 Januari kemarin. Dalam fit and proper test tersebut, Listio menyatakan akan melakukan penataan layanan darurat dengan nomor tunggal secara nasional untuk merespons laporan masyarakat. Bahkan Listio mengklaim layanan darurat ini akan secepat ketika masyarakat memesan pizza. Menurut Listio, dengan adanya perbaikan layanan tersebut, maka nantinya polisi dapat bergerak cepat merespons aduan masyarakat. Dikuti petribunbali.com, Listio berujar bahwa layanan ini akan ditanggapi secara cepat oleh pihaknya. Ia bahkan membandingkan kecepatan layanan darurat ini dengan pemesanan pizza oleh masyarakat. Nantinya, sistem ini akan dikoneksikan dengan mobil patroli dan juga panic button. Dalam fit and proper test tersebut, Listio memaparkan makalah yang berjudul Transformasi Menuju Polri yang Presisi. Presisi merupakan akronim dari Predictive, Responbilitas, Transparasi Berkeadilan. Pria yang kini menjawabkan sebagai kabar eskrim Polri ini juga berjanji akan memperbaiki citra Polri yang selama ini dinilai melakukan tebang pilih saat menangani kasus. Menurut Listio, sebagian masyarakat masih menilai pelayanan yang dilakukan oleh Polri berbelit-belit. Hal ini juga ditambah pendainan soal sikap anggota polisi yang arogan serta melakukan pungli. Listio pun menyebut Polri ke depan harus menciptakan keadilan bagi semua lapisan dan golongan masyarakat, atau yang biasa disebut dengan Justice for All. Pelayanan Polri lanjut eks Kapolesta Surakarta ini juga tidak akan dilakukan secara tatap muka. Sebaliknya, pelayanan akan dilakukan secara daring atau online. Menurut Listio, nantinya Polri akan membuat aplikasi khusus yang dapat diunduh oleh masyarakat. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI merestui Listio untuk menggantikan Jenderal Idam Aziz sebagai Kapolri. Keputusan ini selanjutnya akan dibawa dalam rapat peripurna DPR RI dalam waktu dekat. Pemirian Komisi 3 DPR menilai tidak ada alasan untuk menolak komjen Listio Sikit Prabowo sebagai Kapolri. Hal itu didasari kuatnya visi dan misi Listio yang tertuang dalam makalah yang diserahkannya. Listio diakini mampu mengembang tugas sebagai Kapolri dan dapat mengimplementasikan hal yang ia tulis dalam makalah tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!